Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur citra green semuanya Apa kabarnya hari ini Semoga selalu sehat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya saya doakan semoga Selalu jauh dari balak bilahi Didekatkan dengan rezeki Dijauhkan dari berbagai macam Demit dan gangguan penyakit Dan didekatkan dengan yang namanya duit Nah kali ini Saya akan berbagi tentang Teknik bagaimana Proses pembuatan Jenang Wonosobo Ini sehubungan Bulan-bulan ini Banyak sekali warga Wonosobo Yang punya hajatan Baik itu pernikahan Sepitan Maupun yang lain Jadi jenang itu sedang menjadi Makanan favorit Karena setiap orang yang Punya gawe Atau duwe gawe Punya hajatan Ini tanpa kehadiran jenang Ini nampaknya Apa ya Namanya Hajatannya kurang afdol Sehingga Banyak masyarakat yang Sekarang itu Sedang Membuat jenang Ya untuk prosesnya Akan dilaporkan langsung Oleh rekan saya Jeffrey Malindo Priya Maco Dengan Rasa tinggu dan Tidak pernah ngobrol Ya kita ikuti saja Laporannya berikut ini Oke pemirsa Sebelum Kita Kuangkan Ini Tantennya Ya Yang sudah kita Masa Kita aduk-aduk Terus Upaya Tidak terjadi Penggunaan Sambil kita Masukkan Gula Ya Gulanya Sambil terus Di aduk-aduk Ini untuk Satu kali Adonan Kita Menggunakan Gula Sebanyak 30 kilo Nah 30 kilo Ini Untuk Penjenang Atau Membuat Penang Dengan Bahan-bahan Yaitu Tepung Tepung Berat Gawah Sebanyak 20 kilo Kemudian Kelapa Itu Sebanyak Seratus Buah Kita Marut Kemudian Untuk Bindahnya 30 kilo Kemudian Tuga Bahan Yang lain Ada Namanya Gerandang Ya Atau Bawang Merah Ini Kita Rasang-radang Kita Iris-gris Dan Dikampurkan Dalam Adonan Yang Tantan Yang Sudah Kita Sambil Terus Diaduk Terus Diaduk Sampai Dengan Gulanya Itu Bancur Ataupun Enget Sambil Jangan Lupa Kayunya Untuk Dijaga Agar Tidak Terlalu Kepat Dan Tidak Terlalu Kecil Jadi Apinya Harus Dalam Kondisi Yang Kecil Dan Tentunya Dalam Pembuatan Denang Wonosobo Ini Membutuhkan Tenaga Yang Cukup Tenaga Yang Banyak Sambil Sambil Pati Saram Supaya Rasa Senangnya Ini Menjadi Lebih Su Nah Sambil Tati Saram Sambil 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 Ini Untuk Tekung Tekung Yang Sudah Beras Yang Sudah Tepung Kemudian Berasnya Ini Kita Buat Adonan Kita Tambahi Dengan Air Ya Air Yang Sudah Matang Tentunya Setelah Itu Kita Masukkan Kita Masukkan Kita Aduk Terus Sampai Dengan Nanti Agar Airnya Belum Kita Masukkan Kita Masukkan Masukkan Pelahan Lahan Sambil Terus Diaduk Ini Tepung Tepung Sudah Dikampur Dengan Air Masukkan Bula Yang Sudah Kita Encerkan Dengan Menggunakan Tantan Sambil Terus Diaduk Dan Nanti Kita Tambahkan Secara Berlakan Ya Nah Ini Terus Kita 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 Otaki Ya Emang Emang Ini Kalau Tidak Gemanfaatkan Tambah Terus Diaduk Kita Tambahkan Lagi Tepung Nya Ini Masih Dalam Positif Encer Ya Terus Kita Aduk Bukan Lupa Apinya Harus Terlalu Dikantah Nah Ini Adalah Pembuatan Denang Konosong Dengan Sistim Tanpa Badaan Pengantep Namun Hasilnya Sangat Awet Dan Sekali Pembuatan Benang Rata-rata Terus Yang Begerak Ini Sekitar 5 Sampai 10 Orang Ya Karena Ini Ngaduknya Lama Ya Sekitar Minimal 3 Jam Bahkan Ada Yang Sampai 5 6 Aku Tidak Intinya Bahwa Semakin Lama Proses Mengaduknya Maka Denang Yang Nanti Diketan Akan Semakin Awet Tapi Juga Tenaga Yang Dibutuhkan Atau Tenaga Untuk Mengaduk Semakin Membutuhkan Tenaga Yang Tukupnya Ya Jadi Kalau Hanya Orang Sedikit Ya Kasian Yang Mengaduk Ya Hanya Harus Tanya Orang Nah Untuk Saat Ini Yang Besar Ini Saya Perkenalkan Ya Namanya Jadi Kemudian Yang Digunakan Untuk Mengaduk Ini Namanya Kukat Atau Pengaduk Ya Ini Seperti Apa Ya Namanya Lampan Ya Lampan Yang Digunakan Untuk Mendayung Perahu Nah Nah Ini Apa Yang Kita Tambahkan Putih Putih Ini 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 Adalah Santan Ya Jadi Setelah Bahan Bahannya Tertampur Dan Sudah Mulai Ada Pengumpalan Pengumpalan Karena Waktunya Sudah Tentar Ini Kita Tambah Santannya Ya Jadi Ini Setelah Kita Jijorkan Kita Biarkan Ini Santannya Itu Sudah Mulai Mengendap Ya Di Atap Jadi Krim Nya Krim Dari Santan Krim Ini Tentunya Dihasulkan Setelah Kelapa Kita Parut Kemudian Kita Terak Dan Kita Diamkan Kita Diamkan Nanti Tentanya Ini Akan Memita Secara Alami Ya Alami Akan Memita Untuk Tentanya Ada Di Atap Dan Airnya Ada Di Sambil Aduh Aduh Sehingga Tadar Airnya Berkurang Secara Perlahan Oke Sambil Menunggu Ini Kita Terus Dan Denangnya Semakin Ini Semakin Lama Ini Semakin Berat Semakin Berat Ini Menandakan Bahwa Kater Air Mulai Perkurang Perkurang Dan Perkurang Ini Kita Masih Kote Aduh Ini Masih Lama Ya Masih Lama Tapi Masalah Karena Ini Pembuatan Video Maka Tentunya Dukas Kita Ambil Ambil Video Video Yang Kiranya Kita Terlalu Pandang Karena Kalau Kita Membuat Video 2 Tidak Sampai 5 Jam Dengan Semua Yang Disasanya Orang Asuh Orang Asuh Ini Setelah Berjalan Sekitar 2 Jam Adonannya Sudah Mulai Menampakkan Kukur Ini Ini Sudah Mulai Terus Kental Tapi Hal Ini Belum Belum Ganti Tetap Bisa Aduh Terlalu Terlalu Ketiru Kalau Terlalu Besar Ini Dapat Menyebabkan Bosong Ya Dalam Mengaduknya Pun Harus Pilih Berganti Dan Terutama Di Semua Area Harus Terganggu Atau Tidak Terjadi Apa Namanya Pertesangan Atau Bahkan Namanya Menggumpal Ini Kita Berhenti 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 Ini Kalau Zaman Bulur Ini Untuk Pembuatan Penang Wonosoko Biasanya Menggunakan Bispin Seperti Ini Biasanya Sampai Waktu Kalau Misalkan Apa Namanya Mulai Mulainya Ini Sampai Hukum Hati Biasanya Nanti Matangnya Ya Sampai Tapi Kalau Sekarang Ini Sudah Lebih Lebih Tepat Rasa Rasa Pengaduan Biasanya Sampai Dengan 5 Sampai Ya Masih Proses Pengaduan Ya Rapinya Tetap Kita Saga Semakin Lama Semakin Mengkumpal Dan Semakin Terlihat Hasilnya Ya Ini Pilih Berganti Gantian Ini Biasanya Kita Tambatan Ya Biasanya Potong Kayak Kayak Dalam Kegiatan Masyarakat Yang Kegiatan Monos Pogo Pada Umurnya Ini Ketika Ada Hacatan Kita Mengundang Tetangga Seluruh Seluruh Untuk Membantu Paling Paling Membantu Dalam Kegiatan Yang Kegiatan Yang Teruk Ini Sambil Terus Kita Adu Ya Ini Hampir Setelah Terjalan Waktu Kita Tiga Cam Lebih Mulai Pasat Dan Kalau Kita Aduk Mulai Lengket Ya Karena Ini Terdapat Ini Sudah Empat Cam Lebih Ya Empat Jam Konek Ya Membuat Seperti Ini Dan Sebelum Ini Kita Nanti Kita Tiriskan Tentunya Perlu Dipertiapkan Wadah Biasanya Wadahnya Adalah Menggunakan Papan Kemudian Kita Buat Kotak Ya Kotak Dan Nanti Kalau Bisa Masang Kita Kita Batatkan Dan Kita Siarkan Ini Senangnya Sudah Matang Ya Langsung Kita Masukkan Kotak Kemudian Kita Ratakan Sampai Sampai Dengan Sampai Ada Lop Yang Terus Kita Ya Kita Makan Dengan Menggunakan Tentong Ya Bisa Tentong 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 Kayu Ya Tetapi Yang Terbuat Dari Plastik Agar Tidak Lengket Ya Ini Bagaimana Kok Dasarnya Tidak Dikasi Plastik Apa Nanti Tidak Lengket Ya Tentunya Karena Ini Menggunakan Kayu Nanti Ketika Sudah Dingin Ya Ketika Jenangnya Sudah Dingin Nanti Akan Secara Otomatis Akan Mengerah Dan Mudah Dibijakkan Dari Tetap Nang Ini Ikan Ya Dalam Akali Pembuatan Tenang Wonotogo Ini Biasanya Satu Kali Adonan Ini Bisa Menghasilkan Sebesar 50 Kilo Penang Ya Dari Bahan-Bahan Ada Berat Sebanyak Satu Kiring Atau 20 Kilo Kemudian Gulanya 30 Kilo Kelapannya 100 Putir Ya 100 Putir Kemudian Kita Tantan Kita Perah Itu Telur Telur Semuanya Proses Pembuatan Tenang Wonotogo Ini Spesial Kalau Di Wonotogo Itu Kalau Orang Mau Katakan Ya Tenang 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 Disilahnya Kalau Mau Katakan Tenang Tenang Ini 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 Bertanda Bahwa Pedang Cari Acat Matar Atat Di Wonotogo Khususnya Terah Kecil Ini Kalau Punya Acatan Setelah Ciri Atnya Tidak Harus Tapi Menggunakan Tidak Itulah Proses Pembuatan Jenang Kalau Di Garut Namanya Dodol Kalau Disini Dodol Itu Oon Beda Beda Tapi Kalau Intinya Bahwa Proses Pembuatan Jenang Untuk Jenang Wonosobo Khususnya Jang Kerikan Kepil Wonosobo Prosesnya Adalah Seperti Itu Mungkin Di tempat Panjenengan Prosesnya Berbeda Silahkan Kasih Masukan Ya Silahkan Kasih Masukan Dengan Cara Komen Di Awas Ya Dan Nanti Bisa Dicarikan Referensi Teman Teman Saya Dalam Pembuatan Jenang Wonosobo Tentunya Beda Tempat Beda Cara Istilahnya Lain Ladang Lain Belalang Ya Itu Terima kasih Semoga Ada manfaatnya Tentunya Banyak Kurangnya Mohon maaf Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh